Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Tuhan kan gitu kan tetep aja kita kerjain juga kan gitu kalau ibarat kata buddha orang buddha bilang itu Kalisha mat kiranya orang buddha apa ya kan katanya itu orang-orang yang menuju kesusian itu tidak cukup untuk berdoa tidak cukup untuk berbuat baik tapi apa deh itu namanya ada meditasi mat nah di hari Waisak itu kan namanya adanya pipa sana akan gitu kan orang-orang yang meditasi itu orang-orang buddha akan kita kan situ mat itu banyak apaan maksudnya yaitu ibaratnya untuk menyikapi bagaimana kita menyikapi keadaan itu kan itu mati kita sesuatu itu berputar berputar itu nuting jaman kelakone kan gitu kan kalau ibarat kata Mbah Kino yang ibarat kata punya ilmu Samara kan gitu kan itu nuting jaman kelakone jaman itu mempunyai keunikan sendiri kan gitu kan kadang kita seneng kadang kita susah kadang kita terang kadang kita gelap nah bagaimana kita menyikapinya di ketika kita di atas dan dibawah kan gitu kan tentang sejarah sejarah itu kan berulang katanya di gitu betul cuman mat sebelum kita masuk ke dinamika jaman yang lebih besar kan gitu kan atau ibarat kata yang disebut makro pergerakan jaman cuman ada yang enak mat dari kata-kata ronggo war situ Hai ikan serat day barakat itu serat witaradia akan kita kan yang ibarat kata sering orang bikin kuat sekan surodiro diningrat wot squad wot ya kan surodiro surodiro diningrat lebur dening pangastuti kan gitu kan setiap kebencian kemarahan ya kan apapun ibarat kata sifat angkara murka di badan kita itu atau di hati kita itu akan lemah, akan lancur oleh kelembutan itu mati situ maksudnya? maksudnya itu ketika kita marah ya kan, ketika kita emosi ketika kita ada di puncak sedang-sedang pikiran kita ini banyak buat tubi-tubi kita harus tenangin diri kita harus sabar, itu yang susah makanya ibarat kata itu ya kan, kita belajar iya susah walaupun susah, kita harus belajar itu jadi, coklomong gilingan itu apa maksudnya? perputaran dinamika zaman iya, itu bisa disebut gitu ya, siklus zaman misalkan, kalau di pribadi misalkan suatu keadaannya, keadaan diri ya keadaan diri rasa lah ibarat kata menyikapi rasa yang mungkin terus berulang kan gitu jadi maksudnya coklomong gilingan itu gitu kita belajar buat biasa aja biasa aja bagaimana kita menyikapi iya, biasa aja bagaimana kita menyikapi keadaan kehidupan ini kan gitu kan gitu mat tapi, emang dia harus muter karena kan begini mat kalau kita bilang kan ya, kalau kita baca Quran gitu ya itu kan namanya, ada namanya al-Hazab P7 wa'isafas senak ya kan minan nabi namisa kohum wamin kak ya kan wamin nu kan gitu kan jadi itu di surat al-hazab itu kan para nabi aja mengambil perjanjian mat ya kan dari nabi muhammad nabi nu ya kan nabi ibrahim nabi musa nabi isha bin mariam ya kan itu kan mengambil perjanjian intinya sejarah itu pasti berputar gitu gak ngerti gue iya karena ada yang saya baca itu kan pertama itu kalau kita menurut dinamika zaman ya kan nah ini mat pergerakan zaman sejarah kan gitu kan ada tiga man ya kan yang pertama itu adalah ibaratnya pergerakan zaman yang selalu berpikirnya selalu maju mat siklusnya yang disebut linear zaman itu selalu maju ya kan dari rasional ke rasional semakin rasional kan gitu kan ada lagi yang mengemukakan itu Agus Tekomte kan yang ibarat kata Bapak Sosiologi Indonesia eh Bapak Sosiologi Internasional iya kan Agus Tekomte Agus 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 iya kan toko revolusi lah ibarat kata kan gitu kan nah Agus Tekomte ini iya kan dari masyarakat teolog terus ibarat kata ke metafisik terus ke modern kan gitu ada juga yang berpendapat itu pergerakan zaman atau dinamika zaman ini iya kan mundur ke belakang mat regresif mundur ke belakang regresif iya kan mundur ke belakang mat deh iya itu karena semakin majunya teknologi iya kan semakin ibaratnya berkembangnya manusia maka krisis-krisis moral mat krisis-krisis spiritual itu semakin menurun seperti ibarat kata Syed Syed Hussein Anasir kan orang Iran kan gitu kan yang membukakan seperti itu nah yang ketiga adalah pergerakan zaman ini terus berputar mat keempat dong tiga dong pertama kan linear regresif iya kan yang ketiga ibarat kata itu siklus dimana semua itu selalu berputar termasuk daripada Cokro Manggilingan ini kan gitu kan banyak tokoh-tokoh seperti Ibnu Holdun sebuah negara itu dari namanya lahir tumbuh kemudian ibarat kata jaya terus kemunduran dan kemunduran terus ibarat kata negara itu habis nanti muncul namanya negara yang baru kan gitu kita tahu kalau misalkan kita mengacu kepada dunia kan gitu kan perkembangan zaman iya kan pertama kan timur mat semenjak Nabi Adam turun lagi ibarat kata timur terus kemana itu teret bahkan ke timur dia berbanding ke berlawanan dengan arah jarum jam mat timur ke selatan kan gitu kan arah jarum jam kan berbalik kan gitu kan nah ternyata mat itu kapal Nabi Nuh aja itu mat kapal Nabi Nuh itu kayunya aja secara setelah diteriti oleh orang-orang arkeolog kayunya aja itu dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ada yang bilang dari Bandung kan gitu kan nah ini mengupakan bahwa peradaban dunia ini terus berganti siapa yang megang terus ibarat kata jaman ibarat kata Aristoteles ya kan terus ibarat kata Prasosokrates atau Socrates kan gitu kan ibarat kata Yunani terus ibarat kata jamannya Almasy ya kan Nabi Isa terus berganti kepada jamannya Rasulullah ya kan dinasti terus berganti lagi kepada ibarat kata di utara kan kita kemarin ibarat kata bahas ketika kemarin apa namanya Christopher Columbus menjadi penasihat Tiongkok kan dia apa namanya dia membawa perubahan besar di benua Eropa ya kan benua Eropa pada saat itu jaman jaman renaissance ibarat kata jaman ibarat kata dunia terakhir kan gitu kan renaissance ibarat kata begitu dah ibarat kata kan gitu terus jaman Afwa Afklaruk jaman pencerahan modern dan berganti nah kita ini kan masih di bawah sekarang bukan di atas di bawah lah mungkin satu saat nanti kita akan di atas lagi jadi itu yang disebut dengan cokro-manggilingan cokro-manggilingan untuk apa namanya makronya kalau mikronya adalah individu sendiri itu perkembangan yang dari sini ke sini ke sini ke sini itu iya pada sahabatnya perabat dunia itu pasti bakal muter itu cokro-manggilingan yang munculin pemahaman cokro-manggilingan palsa cokro-manggilingan itu saya ronggo-warfi emang ronggo-warfi ini keren juga ronggo-warfi itu kerjaan ronggo-warfi itu makanya kan tadi ibarat kata serat ibarat kata yang tadi saya baca adalah serat wita radiyah ibarat kata nanti kita belajar serat kolotido itu kan termasukkan daripada namanya karya tulis namanya ronggo-warfi itu sang pun jaga kan disitu jadi yang corodiro diningrat lebur daning pengasuti kan disitu kata-kata cokro-manggilingan itu dari ronggo-warfi itu yang munculin itu makanya nanti ronggo-warfi itu dia munculin muncul muncul mungkin udah ada terus di tenarin enggak emang dia kan apa namanya pemikiran dia ini kan luas matbawah sande kan luas kan ibarat ibarat ronggo-warfi ini kan membagi cokro-manggilingan itu kan menjadi tiga jaman kalau bendu kalau tidur dengan jaman kalau subuh ibarat kata jaman keragu-raguan jaman bahaya banyaknya bahaya nah barulah kalau subuh jamannya kemakmuran itu pun bisa kita peroleh dengan jagat mikro juga yang tadi lu bilang ibarat kata rasa bagaimana kita menyikapi keragu-raguan dalam hati kita bagaimana kita menyikapi adanya bahaya di dalam hati kita dan bagaimana kita untuk ibarat kata itu ekolo subuh jadi dibakar dulu disitu tapi lu percaya kalau sejarah itu terulang dengan dengan orang yang berbeda iya maksudnya lu percaya kalau sejarah itu terulang selalu gitu adanya cokromanggili kan buter kan cuman zamannya yang beda sama pelakunya yang beda iya percaya kalau gue ibarat kati yang gue tangkap seperti itu iya yang gue tangkap seperti itu yang tadi ibarat kati di suat hal ajab kan perjanjian nabi kan begitu juga dengan orang yang berbeda terus apa lagi gue sih belum belajar cokromanggiling cuman kan yang keren kan Alvin Toffler itu dia itu ibarat kati itu Alvin Toffler Alvin Toffler itu seperti ronggo warsito juga dia putuh ibarat kati bisa menangkap kejadian yang akan datang orang-orang waskito dia ini orang Amerika nah ini dia menulis buku namanya futur shock kan gitu kan futur masa depan shock ibarat kati dia menangkap ya kan nah dia juga nih pernah ibarat kati itu jadi apa namanya di futur shock ini dia ibarat kati bisa nganggambar ini nanti akan ada kejadian ini komputer VCR setelah itu namanya dia menulis dengan gelombang ketiga nah dia menulis juga nanti makhluk manusia ini tinggal di luar angkat iya gitu makanya kan yang orang bilang siapa sih yang guru gembul ibarat kati dia yang ngomong ibarat kati alien akan ada di bumi kan dari dia gitu iya orang hawanya begini emang udah kapan agak mantep jadi gitu mat dokrom manggilingan baik itu pergerakan sejarah yang selalu berputar mungkin kita sekarang bukan ada di atas karena nanti ibarat kata ya kalau gue bilang sih kalau akhir dunia jadi intinya jangan berputus asa gitu iya iya begitu jangan berputus asa dengan apapun itu karena kita itu muter karena kita itu ya ya benar iya mungkin sekarang begini-begini aja besok masih besok itu karena kita enggak pernah mikir kematian itu doang makanya dibilang ya mukolibalkulub iya udah kalau iya 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 benar iya benar iya cokromang gilingan cokromang gilingan seperti itu iya begitu oke kawan-kawan ada lagi enggak enggak ada enggak ada gue rasa video tentang cokromang gilingan perputaran entah itu zaman sejarah atau rasa iya iya apalagi iya bagaimana kita menikah segitu doang maksudnya cokromang gilingan itu perputaran intinya bisa jadi perputaran sejarah cuman berbeda pelaku gitu sama zamannya terus perputaran rasa karena kita akan nanti war sono akan akan nanti zaman kerangungan akhirat kita harus mikirin itu naik turunnya kehidupan itu semuanya berputar berputar dan enggak bakal diem kalau dia diem berarti dia udah mati kalau dia berhenti berarti kehidupan enggak ada enggak ada kehidupan dia bukan pohon yang ditanam numbuh pohon kan yang tanam numbuh ada yang enggak ditanam numbuh iya 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 gimankan yang enggak bergerak udah segitu aja video kita kali ini kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum serta penakya iya 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 Terima kasih.